Hai Gadis, tanggal 20 April kemarin aku baru pergi aja ke Okinawa untuk acara Okinawa International Movie Festival. Pengen tau gimana serunya di Okinawa? Yuk! Oke jadi selesai dari hotel, kita langsung pergi ke Ian. Di Ian tuh ada acara namanya Shuforan, salah satu rangkaian acara dari Okinawa International Movie Festival. Shuforan itu adalah acara dimana para istri-istri dari talent Yoshimoto membuat makanan yang akan dijual nantinya jika makanan itu dipilih nantinya oleh beberapa talent dari Yoshimoto sendiri. Jadi nanti akan random dipilih, dicicipin mana yang enak, yang enak itu akan dijual nantinya di toko-toko terdekat. Ini salah satu makanan yang dipilih di acara Shuforan kemarin. Rasa tuh enak banget, karena tuh ini sebenernya nih kata sih jorok ya. Cuman ini tuh sebenernya kue mochi, dalamnya tuh adalah strawberry putih, ciri khas dari Jepang. Di hari kedua di Okinawa, itu ada acara penting banget karena semua media yang diundang oleh Yoshimoto Kogyo Jepang itu berkumpul di satu restoran. Di situ ada petinggi-petinggi Yoshimoto dari foundernya, presdirnya, sampai dari perwakilan dari UN juga ada untuk memberikan sambutan kepada media-media yang diundang. Media-media yang diundang juga macem-macem, bukan dari Indonesia doang, tapi dari Malaysia, dari Thailand, dari Inggris, dari Filipina, dan dari seluruh, hampir seluruh bagian dunia ada. Setelah makan-makan, kita pergi ke panggungnya Okinawa International Movie Festival. Lokasinya itu di Namino Uyumisora Beach. Jadi, letaknya memang di pinggir pantai, jadi ada tanggung, di situ ada acara. Salah satu acaranya adalah Asia Dance Award. Jadi, ada beberapa dancer-dancer, jadi acaranya tersebut bukan hanya film doang, tapi ada dance, ada seni, drum, segala macem, ada komedi juga. Karena kan sebenernya Yoshimoto Kogyo Jepang itu intinya adalah perkumpulan dari komedi-komedian Jepang gitu. Di malamnya, kita pergi ke Ana Hotel. Di Ana Hotel itu sudah datanglah akhirnya para perwakilan dari Yoshimoto Kogyo Indonesia, yaitu ada Hiroaki Kato, ada Genki, ada The Tree, sama ada Akira. Di sana juga ada performing dari Sojo Kompleks. Di tanggal 22 itu drama banget, karena tiba-tiba Okinawa yang tadinya cerah, hujan. Kebetulan kita harus liputan di Namino Uyumisora Beach lagi, dan situ lagi hujan gede-gede. Sedangkan di sana lagi ada performance dari Hiro, dari Sojo Kompleks, dari Akira, dari Genki, dan dari The Tree. Tim gede-gede sempat nonton Hiro performa, walaupun kita nonton Sojo Kompleks, tapi tim gede-gede sempat sedikit interview dengan Sojo Kompleks. Sojo Kompleks! Hari terakhir di Okinawa, itu adalah hari closing-nya dari acara Okinawa International Movie Festival. Sepanjang jalan Kokusai Street, itu salah satu daerah di Okinawa, memang pusat kotanya Okinawa, Kokusai Street itu, ditutup karena kan ada red carpet. Wah, seru banget, kan? Karena di sana tuh selain ada artis, ada komedian, ada si penyanyi juga, ada selep-selep lainnya deh. Jadi setelah seru-seruan di red carpet, sebenernya ada acara lanjutan lagi di Namino Beach itu. Cuman sayangnya kita gak kesana, sebenernya sih gak ada performance apa-apa, cuman kayak ada closing aja, jadi speech doang dari para petinggi-petinggi Yoshimoto Kogyo Jepangnya. Dari Seninnya, saatnya pulang deh, jadi tim gadis pulang, balik lagi ke Jakarta, dengan membawa baju kotor! Kita gak boleh-oleh! Dengan membawa segudang cerita dan keseruan di Okinawa. Terima kasih Yoshimoto Kogyo Jepang yang sudah membawa kita ke sana. Arigato gozaimasu!